Intro Sanggar Tari Pusaka Nanggro dari Kabupaten Pidi berhasil menjadi grup terbaik dan meraih juara pada pegelaran Festival Tari Kreasi Aceh 2022 yang digelar Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Aceh. Sembilan Sanggar Tari tampil dalam dua malam penyelenggaraan Festival Tari Kreasi Aceh 2022 yang digelar Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Aceh bertajuk garipan lahirnya seni Aceh yang berhikmah. Ketua tim juri Festival Tari Kreasi Sabri Gusmail mengatakan Festival Tari Kreasi yang sangat bagus dilaksanakan dan diharapkan agar kegiatan ini terus berlanjut untuk dapat memunculkan koreograf berbaru dan layak ditampilkan ke event nasional maupun internasional. Tari Kreasi Aceh ini juga tidak meninggalkan kultur keacehan walaupun dimodifikasi kemudian tapi nilai keacehannya masih sangat kental. Dia yang namanya kreasi itu pengembangan artinya sesuatu yang ada yang tradisi kita itu bisa jadi dikembangkan dalam bentuk kekinian sehingga ketika orang menyaksikan esensi Acehnya itu tetap dapat tetapi juga tidak tertinggal zaman gitu tetap bisa-bisalah berkompetisi di internasional. Dalam perlombaan tersebut juara 1 diraih Pusaka Nanggero dari Bidi, juara 2 Wanderlis dari Bandar Aceh dan juara 3 Merenoar dari Bandar Aceh. Sedangkan juara harapan 1 Putra Bungong dari Bandar Aceh dan juara harapan 2 Sanggar Nurul Mala dari Langsa. Masing-masing mendapatkan tropi dan uang pembinaan. Menutup kegiatan mewakili Kepala Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Aceh, Kepala Bidang Bahasa dan Seni. Nur Lailah Hamjah mengharapkan para penggiat seni tari terus berlatih meningkatkan kapasitas dan kreativitas sehingga akan melahirkan para kriogra berhulung, penata musik handal dan penari yang kreatif dan enerjik. Dengan demikian, kesinambungan dan pengembangan seni tari akan terus hidup dalam masyarakat Aceh. Baik sebagai peserta festival, sebagai talent pengisi acara, maupun sebagai tim juri yang menilai perlombaan. Serta terima kasih juga kepada segenap guru kreatif pendukung kegiatan di mana kerjasama yang baik dari semua pihak merupakan bagian terpenting terhadap kesuksesan penyelenggaraan kegiatan. Mencari konsep yang inovatif bagi sejarah perkembangan seni tari dengan tidak melupakan nilai-nilai dasar dari tradisi. Dari Panda Aceh, Tim Liputan Aceh TV melaporkan.